Intro The Miwon Productions Baru lagi bersama gue dan tentunya kalian tak apa siapa Pada kalian kita akan membahas sneak peek kedua Untuk update pada bulan Juni ini guys Langsung aja kita lihat dulu dari cuplikannya Intro Oke guys jadi itu dia Cuplikan kedua untuk update pada Bulan Juni ini dan Di sneak peek tersebut terlihat Karakter yang ditampilkan adalah Black Widow ya dan Untuk sneak peek sebelumnya itu Terlihat jelas kalau misalnya karakter yang ditampilkan Adalah Iron Man Dan untuk Prediksi update pada saat ini Sudah jelas kalau misalnya yang ditampilkan Dua karakter tersebut adalah dua karakter Six Original Avengers Ya kan dan kemungkinan juga untuk tema update Ini adalah Tema dari Original Avengers ya Atau Six Avengers mungkin gitu kan Tapi yang jelas dua karakter tersebut sudah ditampilkan Nah untuk Black Widow ini Sebenarnya karakter PvP yang memang udah Ketinggalan zaman ya kan Ketinggalan zaman Dan sekarang pun mungkin hanya sebatas meta Buat AC dan Di pase-pase beberapa gitu kan Nah jadi gue sih berharap nantinya Dia bisa sekelas ya kan Sejajar dengan meta-meta buat free-to-play sekarang ini Untuk di PvP Kayak misalnya sejajar dengan Misal kayak sekarang kan Spider-Man ataupun Shang-Chi gitu kan Ya buat opsi lain untuk free-to-play gitu kan Buat di PvP kembali Karena memang dia juga dulunya Meta buat free-to-play gitu kan Sebelum Spider-Man Tapi sekarang Adanya Spider-Man dia tergantikan Bahkan memang pas udah ada Hook pun dia juga jadi Kurang dipakai gitu kan Black Widow ini Nah jadi Kalau untuk Prediksi update ya kan Ini kan udah jelas nih ya Iron Man dan juga Black Widow Dan untuk Snake Peak selanjutnya Kemungkinan besar sih Ya kan Itu yang akan ditampilkan Biasanya sih Kalau dalam segi urutan Snake Peak Biasanya Adalah Captain America ya kan Selanjutnya Captain America nih Nah kalau Captain America ini Kalau misalkan memang Temanya adalah Six Avengers Original gitu kan Ini gue Ngerasa sih Untuk uniform dari Apa namanya Captain America ini tuh Terlalu apa ya Terlalu deket banget gitu Dapet uniform baru lagi ya kan Belum setahun-setahun acen sih Ya kan Belum setahun Tapi udah dapet uniform baru lagi Bahkan masih fresh ya Untuk uniform ini ya kan Masih fresh Demiknya juga masih bagus Untuk free to place Kelas buat newbie-newbie ya kan Masih fresh Dan kalau misalkan Memang dia dapet uniform baru lagi Ya Mau gimana gitu kan Dan disini kan persoalannya Untuk Tema dari Six Avengers ini Biasanya Itu Ada dua Metode gitu loh Ya kan Jadinya memang Pertama-tama Untuk update Six Original Avengers tuh Ada yang memang Update nya itu tuh Update biasa Dan memang Terkhususkan buat newbie gitu Cuman gue Gue gak yakin sih Kalau misalkan Update pada kali ini Itu memang Terkhususkan untuk newbie Kayak misalnya Update Avengers 3099 Ini kan Original Avengers Ya kan Nah tapi tuh Mereka Buat uniform ini Terkhususkan untuk newbie Dan gak berbayar gitu kan Gratis Untuk uniform-uniform kayak gini gitu Cuman kan persoalan Disini gue ngeliat Uniform tersebut tuh Dari klasik Iron Man aja Yang di Snake Peak sebelumnya Itu tuh Diambil dari adaptasi komik Pasti beli lesensi Nah gue yakin sih Gak mungkin gratis Jadinya kayaknya Kalau untuk Newbie kayak gitu Ya kan Untuk uniform newbie Yang memang gratis Kayak misalnya Uniform ini gitu Kayaknya sih gak mungkin deh Gue rasa kayak gitu ya Jadinya Untuk Seterusnya Kayak misalnya Iron Man gitu Selebihnya kayak Iron Man Kayak gini Ya kan Ini kan uniformnya Sebenernya gak ada yang memuaskan ya Selain dari Endgame Gue pribadi gitu Gue ngerasainnya manfaat Yang bener-bener Kepake dan berguna itu Dari uniform Endgame Nah memang sih Kalau misalkan Udah di era Sorry motor Kalau udah di era Seperti WBL kayak gini Ya memang kepake sih Superior Iron Man Tapi Persoalannya adalah Superior Iron Man ini Gak terlalu Bagus-bagus banget Buat di WBL gitu kan Maksudnya kayak standar banget lah Itu biasa aja Ya kan Dan lebih berguna Pas jaman-jamannya WBW ini Kayak Avengers Endgame ini Buat di WBW One shot gitu Bener-bener Berguna banget Dan bermanfaat gitu Selebihnya Kurang memuaskan Kalau gue pribadi Ini uniformnya pun Terlalu banyak banget ya kan Dan gue sih berharap Bener-bener pada saat ini Uniform Endgame Bener-bener Kepake gitu ya kan Bener-bener memuaskan Nah Untuk selebihnya sih Belum tau ya Apakah Tiga uniform doang yang dapet Atau Banyak gitu kan Mungkin hook gitu kan Dan gue sih masih belum tau juga Ini temanya tuh Diambil dari komik adaptasi apa gitu Adaptasi apa Dan apakah nantinya ada mode baru atau apa Nanti bakalan kita bahas lah Dan gue kan kemarin gak sempet bahas ya Untuk sneak peek Pertama dari Renan ini Nanti gue bakal bahas Untuk sneak peeknya Dan Nanti gue bakal bahas juga bocoran Tentang tier 4 Yang beredar Pada media ya kan Oke guys Mungkin kayak gitu dulu aja Untuk pembahasan kali ini Dan nanti gue bakal ngefilin lebih lanjut Tentang update pada kali ini Salam Nanti gue bakal Nanti gue bakal